Halo guys, kembali lagi dengan ADV GAMERS Nah, kali ini kita mau keliling Naik bus talolet yang ada di game BDSR guys Nanti kita keliling kota bareng-bareng ya Nih, disini kita temenin sama Owner game BDSR Terus ada Mas Vano Pak Bodong Dan yang terakhir ada Binson Dummies Wah, lihat teman-teman Wih, di belakang aku udah ada Bus banyak banget dong Nih, ada bus CP5 dan bus CP3 guys Wah, ganteng-ganteng semua ya Oke, sebelum lanjut Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya Oke, kalau nggak semua Langsung aja kita let's go Nah, ini kita mulainya dari Tempat spawn game BDSR guys Ya, seperti biasa Tempat spawnnya ada di terminal teman-teman Oke Wah, disini ada yang naik bus CP3 Ratu Maher Loh, belum apa-apa Langsung telolet teman-teman Asik Mantap man Oke, terus sebelahnya disini ada bus CP3 One Piece teman-teman Ini punyanya PO Tunggal Jaya ya Terus lanjut lagi ada Busco Ini adalah bus Kenzo teman-teman Wah, bus CP5 nya ganteng banget Ini soalnya banyak strobo nya ya teman-teman Dan yang terakhir ada busnya Pak Owner Wah, dia naik bus Tunggal Jaya Blackpink teman-teman Tuh, ganteng banget ya Oke, oke, yuk dari sini langsung aja kita berangkat teman-teman Nah, disini aku mau berkunjung ke garasi bus ya guys Oke, kita keluar dulu Aku hidupin dulu guys lampunya Wah, nih Kalau dari belakang lampu bus CP5 Keren banget Jadi kayak garis panjang gitu ya teman-teman Wah, modern banget sih Oke, disini kita udah sampai di pintu keluar terminal bus Wijaya Yuk, langsung aja kita maju ke depan Soalnya garasinya ada di depan ya teman-teman Tadi sih aku disuruh mampir Yaudah, yang penting kita kesana dulu Wah, ini guys Loh, belum apa-apa langsung oling dong Mantap ini Kita oling naik bus CP5 guys Eh, stop pak, stop Nih, akhirnya kita udah sampai di garasinya temanku guys Oke, langsung aja kita masuk Wah, lihat guys Wih, di dalamnya ada truck oling dong Tuh, ada dua truck oling loh teman-teman Oke, oke, langsung aku parkirin Wah, jangan-jangan aku disuruh cobain truck olingnya teman-teman Atau jangan-jangan kita malah disuruh nganterin ya Oke, yang penting kita lihat dulu guys Wah, bisa-bisanya di game bus ada truck oling Nih, ada dua dan ini ganteng-ganteng semua loh guys Nah, ini ya teman-teman Jadi ini adalah truck Mitsubishi Fuso HD 125 PS Wah, ganteng banget Nih, disini udah ada body kitnya loh teman-teman Bumpernya udah beda Terus ada modifikasi cantolan Terus ini ada tambahan kayak gini guys Wah, keren banget ya Nih, untuk lampunya juga udah semi ditutup kayak gini guys Jadi semakin sipit ya lampunya Oke, terus kita ke bagian sampingnya Wah, untuk bagian sampingnya Ini udah ketutup loh teman-teman Wih, moiz banget sih Nih ya, harusnya di dalamnya kan kelihatan kerangkanya Tapi, ini ditutup sama body kit guys Wah, jadi kelihatan ceper ya trucknya Dan yang terakhir Kita ke bagian belakang guys Wah, ada tulisannya Basuri Oh, berarti ini trucknya ada basurinya teman-teman Oke, nanti kita cobain ya Eh, by the way Ini trucknya ngangkut apa guys Coba aku lihat Oh, ini adalah truck pengangkut cabai guys Tuh, cabainya banyak banget Ini ada yang ditutupin Dan ada yang gak ditutupin ya Wah, pasti ini ngangkut cabai Beratnya bertonton guys Mantap Oke, aku mau lihat bagian depannya ya Wow, lihat guys Bagian atas kepalanya ternyata banyak basuri Nih, kita hitung ada berapa corong Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas Dua belas corong Wah, GG Gaming Wah, ini bukan sembarang truck ya Ini truck o-link sekaligus Truck telolet guys Keren Oke, aku lanjut ya Review sebelahnya Wah, disini juga ada Mitsubishi Fuso HD 125 PS Ya, untuk body kitnya ini beda teman-teman Mulai dari bagian depan Oh, ini bumpernya lebih keren guys Kalau itu kan tadi kotak-kotak ya Kalau ini lebih berbentuk teman-teman Terus dibawahnya sini ada lampu LED-nya dong Wah, boys ini Terus untuk plat nomernya ada disini guys Lanjut ya, untuk atasnya Wah, ternyata ini juga ada 12 corong telolet teman-teman Tuh, banyak banget dong Wah, ternyata trucknya temenku ini bener-bener GG Gaming ya Oke, kita lanjut lihat sampingnya Wah, untuk bagian sampingnya Eh, ini ternyata bisa dibuka pak Coba ya, aku buka Tuh, wuh, realistis ini Coba ya, aku mau lihat ke bagian dalamnya Kita lihat pakai freecam aja Kira-kira bagian dalamnya kayak gimana nih Wow, ternyata untuk bagian dalamnya keren loh guys Nih, disini ada tombol teloletnya Terus ada ini guys, basuri Ada pianika juga Wah, paket komplit sih Terus ini ya, untuk bagian setirnya Wah, untuk speedometernya detail ini guys Keren, keren Oke, untuk interiornya kayak gitu Kita lanjut bagian sampingnya Kalau yang tadi ini kan ketutup ya Tapi kalau ini kebuka guys Tuh, kelihatan kalau disini ada akinya Terus ada kerangkanya di bagian dalam temen-temen Kita lanjut ke bagian belakang Wah, ini muatannya lebih besar lagi pak Kalau itu kan muatannya kecil Kalau ini menjulang sampai atas dong Waduh, jangan-jangan truknya ini overload temen-temen Wah, iya ini odol bang Bisa-bisa nanti ditilang loh Wih, iya gimana dong Yaudah deh, nanti kita bawa pelan-pelan ya Wah, harusnya gak boleh nih guys Wah, by the way, temenku mana ya Kita disuruh kesini Tapi dari tadi aku belum ketemu sama temenku guys Bang, adi free Bang, bang Eh, iya, iya Loh, siapa yang manggil Oh, ini guys Wah, ternyata temenku baru benerin atap Muntin, mamang Iya, maaf ya bang Aku habis benerin atap Maaf nih, mukaku sampai rumutan Waduh, kayak nyatapnya tadi banjir ya Tuh, mukanya sampai rumutan loh guys Hehehe Gucah ini Oh iya banget jadi Aku mau minta tolong Tolong kamu anterin kabel banyak itu Ke kota dua Kan disana ada warung tuh Nah, kamu masukin ke situ ya bang Wah, siap-siap Wih, kita langsung disuruh naik truk baru dong Mantap ini Oh iya, by the way Ini garasiku terinspirasi dari garasi Tunggal Jaya loh bang Wah, ternyata garasinya Mas Ijo Terinspirasi dari garasi Tunggal Jaya guys Wih, ganteng banget sih ini Tuh, garasinya besar banget temen-temen Terus disini juga ada bus towing guys Loh, ada apa ini? Wah, bisa-bisanya ada Kucing raksasa dong Nih, kucing sama Pak Bodong besar kucing guys Yaudah bang, aku berani bisa sayang lagi ya Bye-bye Kayaknya Mas Ijo sibuk banget temen-temen Yaudah yuk, langsung aja kita berangkat Pak Wah, takutnya nanti telat ya Oke, aku disini mau naik truk yang warna merah aja Soalnya yang ganteng warna merah ini guys Oke, kita buka dulu Wih, jognya warna merah loh temen-temen Udah kayak jog gaming guys Oke, kita masuk La, 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 la Kita naik truk oleng di game bus temen-temen Nih, kita tutup lagi Tuh kan, mantap Yuk, yuk, dari sini Kita let's go Oh iya, sambil jalan Aku mau review fitur yang ada di truk ini ya Kita coba dari lampu Oh, ini guys Ternyata ada lampunya Tuh, ada lampu dekat dan lampu jauh ya Keren Oke, lanjut lagi untuk hazard Wah, ternyata hazardnya juga ada nih Mana hazardnya guys Oh, hazardnya cuma ada di lampu belakang Wah, terang banget ya ini lampu belakangnya Pasti ini lampu mahal guys Oh, ini kita langsung ketemu sama perempatan Tuh, kalau lurus ke pantai utara Kalau kiri ke pelabuhan Terus kalau ke kanan ke jalan tol Oke, yuk, kita ke jalan tol pak Karena kota 2 itu kita harus ngelewatin tol dulu ya Oke, kita belok ke kanan Wuhuu Oke, kita biar tol dulu Nah, udah Langsung kita gaspol temen-temen Hihi Nih, kita bisa oleng-oleng juga ya Mantap Bang ADV, berhenti bang Hah, ada apa pak Wah, mumpung ini kita bawa truk Yuk kita cobain pelapan Kira-kira busa matrak kencang mana ya Wih, ide bagus tuh pak Oke, aku juga mau uji ya temen-temen Kira-kira busa matrak kencang mana Oke, kita siap-siap di garis start dulu Nih ya, startnya dari garis ini guys Oke, disini busa matrak udah siap di garis start Tapi disini aku mau panasin mesinnya dulu temen-temen Kita geber ya Wuhuu Tuh, kita gaspol Nge-nge-nge Wah, lihat temen-temen Untuk banyak bisa bunuh dong Wuhuu Wah, sebu banyak banget bang Waduh, kasian itu guys Pak bodong di belakangku kena aseban ya Oke, disini banyak udah aku panasin Yuk, langsung aja hitungin pak Disini truk pusoku lawan bus SR2 guys Wah, lawan yang berat ini Oke nih guys 3, 2, 1, go Langsung aku gaspol Wuhuu Wah, ternyata truk tarikannya enteng temen-temen Tuh kan Bus SR2 langsung tinggalan dong Mantap ini Waduh, tapi ini gampang oleng guys Tadi ada gundukan langsung bisa ngepot Tuh kan Waduh, tuh Ngeri banget ini Oke, harus fokus ini Tuh, mentulnya Wah, suspensinya ini empuk ya guys Awas ini Jangan sampai cabeku ada yang jatuh satu Oke, awas Disini ada pelokan Wuhuu Waduh, apa-apa-apa Wah, malah ngedrift Wih, bisa-bisanya malah ngedrift dong Waduh Aku baru pertama kali naik truk cabek Malah nabrak temen-temen Ya, kita nabrak tulisanku Tachi Sawung Wah, gimana ini Bisa-bisa nanti kita dimarahin sama Mas Ijo Oke, akhirnya truk disini udah dievakuasi temen-temen Ya, udah jalan lagi Untungnya gak kenapa-kenapa nih Nah, disini Kita langsung belok ke kiri guys Kita langsung mau ke Kota Tachi Sawung ya Karena warungnya itu ada di Kota Tachi Sawung temen-temen Oke, ini Kota Tachi Sawung Ada terminal bus Wijaya guys Kita maju lagi ya temen-temen Nah, ini Akhirnya kita sampai di rumah makan Suryanto Oke, oke Kita langsung pilok Misi-misi Cabek datang Nah, disini kalau kita mau nurunin barang Harus lewat belakang temen-temen Oke, kita hadapin kayak gini ya Pas di pintu keluarnya Oke, kita mundurin Wow, mepet banget Tuh, lihat guys Wah, bagian atasnya sampai kena dong Oke, akhirnya kita udah parkirin Kita langsung ke dalam ya Wah, cabeknya udah dateng ya Langsung masukin ke belakang aja bang Wih, ternyata Mas Benson yang punya warung temen-temen Wah, padahal tadi dia ikut aku ambil truk lho guys Atau jangan-jangan Dia ini saudaranya Mas Ijo Oke, oke Mas Aku turunin dulu ya Wadidaw Ini terus cara ngambilnya gimana woy Tuh, karungnya ada di atas itu dong Wah, harus lompat-lompat ini Wah, susah juga guys Wah, ini akhirnya kita udah selesai ngangkutin cabek ke gudang Mas, mas Cabeknya udah aku taruh di gudang ya Oke, oke Makasih Bang Iya Mas, uangnya Loh, ini uangnya banyak banget Mas Iya, gak apa-apa Soalnya kamu udah nganterin cabeknya cepet banget Bang Wih, makasih ya Mas Mantap ini Uangnya bisa kita pakai buat keliling kota guys Wuhuu Yeay Wah, mantap Bang Yaudah yuk, kita jalan-jalan Oke, oke Yuk, langsung aja kita let's go Oke, akhirnya disini kita udah keluar dari kota Tisaung temen-temen Ya, kita langsung maju Kita bakalan ngelewatin tol lagi Oh iya, aku mau kasih tau ya Jadi di track ini ada fitur teloletnya loh Kita masuk ke jalan utama dulu Nah, ini kita udah masuk ke jalan utama temen-temen Oke, aku mau coba Jadi disini tuh ada tiga telolet Tombolnya adalah satu, dua, dan tiga ya Kita pencet dari tombol pertama Tombol satu guys Hiyap Wow, ini guys Wih, mantap Teloletnya kenceng banget loh temen-temen Wuhuu Wuhuu Wih, asik banget ya Buat oleng mantap sih Oke, itu guys untuk telolet pertama Lanjut telolet kedua Kita coba ya Nah, teloletnya kayak gini Cara matinya pencet tombol H guys Oke, udah mati Lanjut Kita coba telolet kedua Eh, ada apa ini guys Wah, bisa-bisanya ada kecelakaan Truck oleng Nih, tuh kan Jadi ini truck oleng Terus ditabrak sama Innova guys Wah, gimana ya ini tragedinya Oh, aku tau temen-temen Mungkin truck olengnya ini baru istirahat di pinggir jalan Mungkin baru benerin ban atau apa gitu ya Terus tiba-tiba ada Innova yang kenceng dari sana Terus nabrak bagian belakang trucknya Tuh kan Wah, Innova-nya sampai hancur loh guys Bagian depannya Ih, serem banget guys Kita lihat bagian belakangnya Tuh kan Sampai bener-bener rusak guys Nah, jadi kalau kalian yang baru berhenti di tol Harus hati-hati ya Kalian pakai penanda kayak gini guys Soalnya ini penting buat pengguna jalan lain Nah, tadi kita habis lihat tragedi keselakaan truck oleng guys Yaudah yuk, aku bakalan lanjut review teloletnya Nih, kita lanjut telolet kedua Yap Wah, telolet kedua ternyata kayak gini temen-temen Hihihi Wah, ini adalah telolet viral ya temen-temen Kita coba sambil oleng Pasti seru nih Wah, mantap Ini buat oleng enak banget temen-temen Tuh kan Balau suspensinya agak keras Tapi ini enak loh guys Kanan, kiri Kanan, kiri Wuhuu Oke, kita lanjut lagi Ke telolet yang terakhir guys Ada telolet tiga Kita pencet Satu, dua, tiga, go Oh, ternyata untuk telolet ketiga kayak gini temen-temen Ayo, siapa yang tau ini lagu apa? Bagi kalian yang tau, jawab di kolom komentar ya Loh, itu pak bodong auto oleng guys Loh, weh, weh, mau kemana pak? Wah, malah offset temen-temen Oke, selanjutnya disini kita mau oleng bareng temen-temen Nih, kita oleng sama para bus Nah, aku mulai olengnya mulai dari atas ini ya Kita gaspol ke atas dulu guys Apakah ini buat naik bisa? Wah, ternyata buat nanjak enteng temen-temen Oke, yuk kita oleng bareng pak Wuhuu Nih, kita oleng bareng temen-temen Mantap Wah, licin juga ya ini Nah, akhirnya kita udah keluar tol juga temen-temen Oh ya, kita ngitin pak bodong Katanya sih pak bodong mau ngajak ke tempat spesial Pak-pak, kita mau kemana pak? Sini bang, ikuti aku Weh, ternyata kita diajak Off-road temen-temen Wah, kira-kira gimana ya Kalau kita off-road naik truk oleng Soalnya ini ceper banget guys Tuh, lihat Nih, jarak tanah sama bodikit mepet banget loh Apalagi ini kita pakai buat lewat tanah yang bergeronjal kayak gini Kira-kira bisa apa enggak ya? Oke, kita tunggu yang lain dulu Oke, disini dua truk oleng udah memimpin guys Terus di belakangnya ada bus jb5 kits panda Lanjut ada bus jb3 ratu maher Dan disini ada yang datang lagi Wah, ada bus jb3 ken arok Waduh, ini busnya legend-legend semua ya Wah, kira-kira kalau off-road menang siapa temen-temen? Nih ya, kita cobain Kalau nggak bisa off-road berarti dia yang kalah guys Oke, oke Langsung kita off-road Udah siapa? Udah bang Yuk ya, langsung kita mulai 3, 2, 1, go Langsung kita fastball temen-temen Wah, tuh kan Mepet banget guys Oke, ini masih aman sih Wih, ini untuk suspensinya enak loh temen-temen Tuh, bisa mentul-mentul guys Awas, awas Di samping sini ada lubang Ini tracknya bisa sampai miring-miring kayak gini ya guys Tuh kan Wah, sebenarnya ini track off-roadnya seru guys Tapi sayangnya tracknya cuma kecil Tuh kan Kita muternya cuma segini guys Semoga aja next update Track off-roadnya dibesarin ya Biar makin mantap guys Terus sampai sini Wah, kita sampai di track off-road paling ekstrim Kita bakalan ngelewatin kubangan rumpur besar guys Waduh Ini kalau mesin trackku kemasukan air gimana dong Udah, sampai dulu aja bang Oke, ini aku sambil eksperimen ya Kira-kira track off-road bisa lewatin kubangan air kayak gini apa enggak temen-temen Oke, 3, 2, 1, go Langsung kita fastball temen-temen Yuh, semoga bisa Waduh, licin temen-temen Tapi, yeay Akhirnya bisa Mantap ya ini Ini kecil-kecil cabai rawit guys Oke, aku mau lihat Pak Bodong Kira-kira dia bisa off-road apa enggak temen-temen Nah, ini guys Pak Bodong Waduh, itu bumper depannya Pak Bodong lebih cepet lagi ya Kita lihat apakah dia bisa Yuk, 3, 2, 1, go Oke, Pak Bodong agas Wow, dia belok kanan-kiri dan wey Malah nabrak tiang temen-temen Wah, Pak Bodong kurang fokus ini Wah, ini licin banget bang Oh, ternyata licin temen-temen Oke, kayaknya enggak apa-apa Oke, selanjutnya ada bus guys Ini ada bus CP5 Oke, langsung aja mas Ya, bus CP5 kids Panda mulai masuk Dan Wah, ternyata makin gamang lagi temen-temen Tanpa belok-belok ya Berarti untuk kestabilannya masih menang bus guys Oke, ini ada bus Ken Arok Apakah bisa Waduh, dia disini melambat temen-temen Wow, sampai berasap Woy, bentar-bentar bang Waduh, kenapa ini Oke, pelan-pelan Wess, nih Akhirnya mas Pano bisa ngelewatin dengan lancar temen-temen Oke, sampai jenis dulu keseruan kita Naik truk oleng di game BDSR temen-temen Wah, mantap banget ya Tadi kita udah balapan Terus udah offroad juga guys Dan hasilnya Truk oleng ini gak kalah sama bus Sama-sama bisa offroad ya Oke, terima kasih buat temen-temen yang hidup keseruan kali ini Terima kasih juga buat Pak Owner ya Nah, jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya Oke, see you next time Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax